5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 2 Persatuan dalam perbedaan Subtema 1 Rukun dalam perbedaan pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal Merupakan tugas setiap warga negara Jadi dimanapun kita berada Kita harus menjaga kerukunan Persatuan sangat dibutuhkan Untuk mencapai sebuah tujuan Segala perbedaan yang ada dikesampingkan Untuk kepentingan bersama Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok Dapat memperkaya keputusan yang diambil Menjelang proklamasi ini adik-adik Terdapat beberapa peristiwa penting Yang perlu kita ketahui Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang Tokoh-tokoh yang berperan penting Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah saat ini kita akan belajar Peristiwa sebelum terjadinya Proklamasi kemerdekaan Indonesia Tanggal 9 Agustus 1945 Sebelum proklamasi ini adik-adik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta Dan Rajiman Widiyo di Ningrat Pergi ke Dalat Saigon Untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi Nah Marsikal Terauchi ini adalah Panglima besar tentara Jepang Yang ada di Asia Tenggara Panglima tersebut menyampaikan informasi Kepada pemerintah Indonesia Bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan Kepada bangsa Indonesia Jadi pada saat itu Indonesia sendiri Sedang dijajah oleh Jepang Dan Jepang akan memberikan kemerdekaan Kepada bangsa Indonesia Itu janji dari Jepang adik-adik Nah saat itu adik-adik Ternyata janji ini tidak dipenuhi Tentara Jepang sedang terbesar oleh tentara sekutu Beberapa wilayah Jepang itu dijatuhi bom oleh tentara musuh Yaitu daerah Hiroshima dan Nagasaki Nah daerah di Jepang ini dibom oleh Amerika Serikat Yang termasuk dalam tentara sekutu Nah gara-gara ini nih Hiroshima dan Nagasaki ini dibom Lalu Indonesia merasa ini adik-adik Merasa bangkit untuk memerdekakan Atau memproklamirkan kemerdekaan Karena bangsa Jepang sedang dalam kondisi yang tergesa Nah untuk menarik simpati rakyat Indonesia Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan Ternyata Jepang itu ingin menghadiahkan kemerdekaan Karena mereka hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia ini Memicu pertentangan di dalam negeri Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua Dan golongan muda Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu diatur oleh Jepang Jadi golongan muda ini Inginnya Indonesia itu merdeka Karena perjuangan mereka sendiri Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia Disiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri Tanpa ada campur tangan asing Nah itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Jadi adik-adik kemerdekaan kita ini Tidak hadiah dari Jepang Dari apa yang dihadiahkan Jepang Tetapi kemerdekaan kita ini adalah benar-benar Hasil dari perjuangan bangsa Indonesia Nah setelah ini ada peristiwa berikutnya Yaitu dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu Diasingkan adik-adik Nanti kalian akan belajar di pembelajaran selanjutnya Ada peristiwa Rengas Dengklok disitu Nah adik-adik itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Berdasarkan bacaan tersebut Kalian bisa menulis informasi penting pada peta pikiran berikut Nah peta pikiran ini kalian buat di buku kalian masing-masing Dengan membuat kalimat tanya berdasarkan Bacaan peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Misalnya Mengapa Jepang ingin menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia Nah jawabannya karena terdesak oleh tentara sekutu yang sudah mengebom Hiroshima dan Nagasaki Lalu siapa yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Nah itu adalah Jepang ya tadi ya Nah kalian buat peta pemikiran ini Supaya kalian lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi Amati gambar berikut adik-adik Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka Apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan Nah disini ada Benny, Edo, Siti Mereka itu berbeda-beda adik-adik Tapi mereka tetap bermain bersama Mereka tetap rukun dan menjaga persatuan Nah kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian Kalian juga harus menjaga kerukunan, menjaga persatuan Walaupun kalian mungkin berbeda agama Berbeda suku, berbeda asal ya Berbeda budaya mungkin Berbeda warna kulit Alangkah baiknya kalau kita tetap hidup rukun dan bersatu Perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita untuk bersatu Jadikan perbedaan itu sesuatu yang indah Sesuatu yang harus kita jaga Tetap rukun adik-adik Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan Terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah apakah kalian menerapkan adik-adik nilai kerukunan? Kita harus menerapkan nilai-nilai kerukunan supaya tercipta persatuan dan kesatuan Jelaskan dan beri tiga contoh kegiatan dan perbedaan yang ada Nah ini kegiatan apa yang pernah kamu lakukan Walaupun di situ ada perbedaan Contohnya nih adik-adik kerja bakti Nah itu kegiatan kerja bakti Apa perbedaan yang ada dalam kerja bakti itu? Nah mungkin perbedaan Masing-masing orang itu punya perbedaan sifat yang berbeda Lalu agama yang berbeda Mungkin waktu kerja bakti ada yang dilaksanakan hari minggu Nah kebetulan hari minggu ada warga di sekitarmu yang beragama Kristen atau Katolik harus pergi ke gereja Nah kamu memberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi ke gereja Itu berarti kalian sudah menerapkan nilai-nilai kerukunan yang terkait dengan persatuan dan kesatuan Kalian bisa cari contoh kegiatan yang lain Dan jelaskan apa perbedaan yang ada dalam kegiatan tersebut Lalu apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Dari nilai-nilai kerukunan tadi apa sih manfaatnya? Nah manfaatnya akan tercipta persatuan Akan tercipta kesatuan Akan tumbuh rasa persaudaraan yang erat ya adik-adik ya Ada kekeluargaan di dalamnya Lalu ketika kita walaupun berbeda dan saling menghargai Maka di situ kita akan memiliki banyak teman Banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita hidup rukun Nah disini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa Yang pasti untuk sila ini kita harus takwa Kita harus toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain Lalu juga harus ada kerukunan antar umat beragama Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah Adanya persamaan derajat nih adik-adik Menghargai hak asasi manusia Lalu kita juga ada solidaritas antar sesama manusia Sikap saling menolong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kedua Lalu kita juga harus menjaga perdamaian Lalu nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah Menggunakan bahasa persatuan ya Mungkin di tempat tinggal kalian ada berbagai macam suku ya Atau orang-orang yang berasal dari daerah lain Tetap gunakan bahasa persatuan Indonesia Kita juga harus memperjuangkan nama baik Indonesia Kita juga harus cinta kepada tanah air kita Indonesia Dan mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi Nah adik-adik di sila ketiga ini juga harus ada jiwa patriotisme dimanapun kita berada Lalu nilai-nilai yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah Menjadi pemimpin bangsa Indonesia itu haruslah bijak Nah adik-adik kalau kalian menjadi ketua kelas pun harus bijak juga Ya kekeluargaan harus diutamakan Nah disini sila keempat ini juga mementingkan musyawarah Kedaulatan bangsa itu ada di tangan rakyat Kebijaksanaan dalam mengambil solusi dengan musyawarah Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama Lalu kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat Lalu nilai-nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah Kita itu harus berperilaku adil Hak dan kewajiban orang lain itu harus dihormati adik-adik Lalu kita juga wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan tujuan rakyat Indonesia adalah adil dan makmur Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia Juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima Pancasila Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 Sub tema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini membantu kalian belajar di rumah kalian masing-masing Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya